Terima kasih. Amin, amin. Oke, shalom. Happy Sabbath day. Terima kasih teman-teman buat kepercayaannya untuk saya bisa berbagi kembali sama teman-teman semua dan hari ini saya ingin share sesuatu tentang pengharapan. Kita tahu sekali bahwa kita semua butuh yang namanya pengharapannya. Pengharapan ini adalah hal yang penting banget. Kenapa? Karena pengharapan ini adalah yang membuat kita itu hidup. Saya nggak bilang hidup, itu bernafas ya. Karena banyak orang yang bernafas tapi nggak truly alive. Seringkali kenapa kita nggak truly alive, nggak sungguh-sungguh hidup ya. Kalau Alkitab bilang hidup itu kayak Zoe. Dia bilang Zoe. Zoe itu the God kind of life. Abundant life. Hidup yang berkelimpahan ya. Bukan kelimpahan tentang materi tapi berkelimpahan dari dalam. Kenapa? Karena ya ini dia. Kita sering terjebak dalam yang namanya PHP ya. Saya nggak tahu deh, teman-teman pernah nggak sih di-PHP-in. Pasti pernah lah ya, dideketin lalu di, apa istilahnya apa sih namanya, ghosting ya. Udah dideketin, eh dia ngilang. Muncul-muncul pacaran mas abad lu. Nah ini yang namanya PHP, pemberi harapan palsu, ya lawannya pasti pemberi harapan pasti. Teman-teman harus sadar bahwa seperti tadi saya sudah informasikan, bahwa pengharapan itu adalah alasan kita berjuang. Alasan kita benar-benar hidup. Dan yang membuat kita hidup adalah ya tadi, pengharapan. Sekarang kalau saya tanya sama kita semua kayak, apa sih what makes you stop fighting? Apa yang membuat kita itu berhenti berjuang? Pasti banyak alasannya. Pandemi, di PHK, mungkin diputusin pacar, atau mungkin orang yang kita kasihi meninggal. Tapi pasti ada yang membuat kita berhenti berjuang. Mungkin kamu ya kilangan pekerjaan, apapun gitu. Tapi kalau dibalik ya, apa alasan kamu berjuang? Ya jadi apa yang membuat kita berjuang? Pasti karena ada sesuatu. Teman-teman mungkin berjuang semangat karena ada sesuatu yang teman-teman harapin pasti. Kenapa teman-teman bekerja semangat? Mungkin pengen dapat gaji. Kenapa teman-teman semangat ke sekolah? Ada yang teman-teman suka. Ada yang teman-teman taksir. Apa yang membuat kita bangun pagi? Karena ada sesuatu nih. Yes, hari ini gue mau lakuin ini. Hari ini gue ingin mengerjakan ini. Dan kita punya pengharapan. Kita punya sesuatu, kita punya aspektasi akan sesuatu. Teman-teman kenapa kita kerja nggak semangat? Karena mungkin kita udah kehilangan tujuan. Nggak ada yang kita harapin di tempat itu mungkin. Atau sebagainya. Jadi bisa dibilang kita membangun dengan pengharapan. Artinya kalau kita semangat hari ini ke kantor, pasti ada pengharapan. Entah berharap sama bos supaya bos kita lihat. Entah berharap sama pekerjaan itu. Karena pekerjaan ini saya berharap saya bisa beli mobil. Kenapa teman-teman hari ini sekolah semangat? Karena mungkin ada yang teman-teman suka. Atau bahkan teman-teman meyakini. Karena sekolah ini adalah harapan saya. Untuk saya bisa dapat ranking, dapat juara. Untuk saya bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Jadi kalau dipikir-pikir apa yang membuat kita hari ini berhenti, males, nggak berdaya. Karena you lost hope. Karena kita kehilangan pengharapan. Karena pengharapan adalah alasan kita bangun hari ini. Sadar nggak sadar? Oh iya ya. Kenapa hari ini gue semangat ikut ibadah? Karena gue berharap gue akan diberkat oleh firman misalnya. Kenapa sih udah males gereja? Aduh, karena ya udah gereja udah nggak ada lagi orang-orang yang gue senengin. Oh berarti teman-teman punya pengharapan ketika ke gereja, ketemu dengan orang-orang yang bisa mungkin menaikkan status kehidupan kalian. Nah, jadi bisa dibilang bahwa selalu pengharapan membuat kita hidup. Apapun itu. Kenapa hari ini teman-teman semangat deketin orang? Karena mungkin kita punya pengharapan. Dengan gue deketin orang ini, gue mungkin bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Dengan gue berkawan dengan si bapak ini, si ibu ini, dengan si A, B, C. Gue punya pengharapan at least dia bisa menambah nilai kehidupan. Sekali lagi, selalu ada pengharapan. Nah, masalahnya sekarang teman-teman berharap sama siapa? Kita berharap sama Tuhan? Kita berharap sama diri sendiri? Atau kita berharap sama manusia? Nah, ini sangat-sangatlah menentukan teman-teman. Walaupun pengharapan akan membuat kita hidup, tapi ada satu pengharapan yang akan membuat kita terus hidup dan enggak pernah mengecewakan. Pengharapan sama Tuhan adalah pengharapan yang enggak pernah mengecewakan. Berharap sama manusia, sama diri sendiri, pada satu musim tertentu, kita akan mengalami keuntungan. Pasti. Saya berharap sama seseorang yang mungkin lebih hebat, yang lebih punya sesuatu nilai-nilai kehidupan yang saya bisa dapat, waktu saya dekat di dia, saya mendapatkan keuntungan pasti. Tapi pada satu titik ketika orang tersebut menjadi sumber pengharapan saya, saya jadi kecewa. Ketika saya mengandalkan diri saya sendiri, saya mengandalkan pengalaman saya, saya mengandalkan pendidikan saya, saya mengandalkan skill kemampuan saya, pada satu titik akan membawa keuntungan sama saya. Tapi ketika saya bergantung sama diri saya, pada satu titik saya kecewa. Saya menyadari saya terbatas, saya menyadari saya punya kelemahan, saya menyadari saya punya kekurangan, saya kecewa. Contoh lebih gampang pernikahan. Waktu kita nikah, kita semua berharap kita akan bahagia. Tapi kenyataannya enggak. Ternyata kebahagiaan kita, kita taruh di siapa? Di suami, di istri. Kita berharap istri dan suami kita bisa membahagiakan kita. Kalau kita sampai kecewa, dan hari ini sampai lemah, letih, lesu dalam pernikahan, berarti bukan karena pasangan saudara agak error, walaupun mungkin itu betul, tapi saudara salah berharap. Kenapa kita kecewa di keluarga? Sederhana. Pada satu titik yang kita tadi bergantung sama orang tua, eh malah kita menjadikan orang tua kita sumber pengharapan. Akhirnya ketika orang tua kita bercerai, orang tua kita lepas emosi, kita kecewa langsung kehilangan pengharapan. Kenapa lo begini? Karena gue keluarga broken. Emang ada hubungannya masa depan sama keluarga broken? Memang ada, tapi tidak ditentukan. Masa lalu saudara, siapapun yang berkontribusi dari hidup saudara, entah itu kejadian, keadaan, momen, sesuatu, atau seseorang, mereka bisa mengambil andil dalam kehidupan saudara, tapi mereka enggak pernah menentukan. Karena yang menentukan hidup saudara adalah Tuhan. Jadi hari ini teman-teman sadari, kenapa gue kecewa? Memang hati kita didesain buat kecewa. Tetapi hidup kita enggak ditentukan oleh hati. Alkitab enggak pernah bilang percaya sama hati. Alkitab dulu, Alkitab malah mewaspadai hati-hati sama hati, karena hati itu licik dan menipu. Yerimnya 17, ayat 9, kalau enggak salah. Tapi Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan apa? Dengan menuruti firmannya. Artinya, bergantung bukan sama hati, sama feeling, sama perasaan, sama intuisi, bergantung sama Tuhan. Bergantung sama firman Tuhan. Karena saya percaya kalau kita bergantung sama Tuhan, pengharapannya enggak mungkin mengecewakan. Alkitab bilang Tuhan menaruh kasih di dalam hati kita melalui roh kudus. Dan itu menyebabkan kita enggak akan pengharapan yang tidak akan mengecewakan karena Tuhan telah memberikan kasihnya melalui roh kudus. Semoga ini bisa mengawali sharing hari ini, menyadarkan bahwa iya ya, hari ini kenapa saya berhenti berjuang. Karena mungkin saya bergantung sama diri saya dan sama manusia. Atau bahkan sama pelayanan, instansi Tuhan gitu loh. Kecewa sama pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan mengecewakan. Memang pelayanan mengecewakan. Cuma satu yang enggak pernah mengecewakan, Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, pelayanan yang mengecewakan enggak akan bikin kita berhenti. Kalau kita bergantung sama Tuhan, hamba Tuhan yang mengecewakan, enggak mungkin membuat kita berhenti. Amin, teman-teman. Yuk, coba kita baca di sini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Ini bukan stick angus ya. Stick angus ya enak ya. Di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenuduk. Alkitab jelas gini, kalau kamu mengandalkan manusia, kalau kamu mengandalkan kekuatan sendiri, kalau kamu menaruh pengharapan sama mereka, maka hatimu akan menjauh dari Tuhan. Berapa banyak dari kita yang akhirnya kecewa sama Tuhan juga. Diawali oleh kecewa sama manusia, dan kecewa sama diri sendiri. Saya yakin kita pasti akan gagal loh teman-teman. Kita pasti akan salah, kita pasti akan gagal melakukan sesuatu, pasti. Itu semua proses kehidupan. Tetapi kenapa kita sampai berhenti? Karena ternyata ujung pengharapan kita adalah manusia dan diri sendiri. Mengandalkan koneksi, mengandalkan pertemanan, mengandalkan kemampuan. Dan ketika itu gagal, langsung kita stres. Langsung kita mengalami hilang pengharapan. Mungkin saja teman-teman, ketika hari ini kita berpengharapan sama seseorang, seperti saya bilang di depan, kita mendapatkan keuntungan. Iya, tapi sementara. Karena Alkitab jelas bilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Oh bang, hari ini gue gak bergantung sama Tuhan loh. Hari ini gue gak dekat sama Tuhan, tapi gue berhasil kalau kita bilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya, Iblis tidak takut sama konten yang kita punya. Iblis gak takut dengan kekayaan yang kita punya. Dia gak takut dengan pencapaian yang kita punya. Selama pengharapan kita sama manusia, dan sama diri sendiri, Iblis tinggal tunggu waktu ketika dalam keadaan puncak, dia tinggal patahin. Pelak. Ketika patah, semua orang patah. Kita dengar beberapa waktu lalu, apologis terkenal, dikagumi semua orang, ternyata mengalami pelecehan seksual, menjadi pelaku pelecehan seksual. Kita harus berkati orang tersebut, karena dia juga hamba Tuhan yang punya kekurangan, kita gak perlu kecewa, tapi kita perlu belajar. Iblis tidak takut sama konten rohani yang kita punya, dia gak takut dengan millions of YouTube, konten yang kita punya memberkati banyak orang, selama kita masih mengandalkan manusia dan kekuatannya, dia tinggal tunggu waktu. Semakin terkenal, semakin bagus. ketika dipatahin, yang hancur semakin banyak. Untuk kenapa hari ini teman-teman sadari, sebelum telat, sebelum konsekuensinya terlalu besar, ayo mari teman-teman, gak apa-apa terhubung sama orang, gak apa-apa juga punya ekspektasi sama orang, kita punya pengharapan sama orang, gak apa-apa, itu manusiawi, tapi jangan taruh pengharapan kita ujungnya, sama diri sendiri atau sama manusia. Karena walaupun saudara bisa berbuah sepertinya, tapi sebenarnya itu bukan buah, itu hanya sebuah pohon kering yang besar. Pohon kering yang sebenarnya juga gak ada burung-burung yang hinggap di sana sebenarnya. Cuman sebuah kemegahan, kemewahan yang sebenarnya tidak memiliki isi. Tapi yang kita mau adalah bergantung sama Tuhan. Alkitab mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini keren banget. Yang perlu kita highlight adalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan pada Tuhan, ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambat akar-akar ke batang air. Artinya teman-teman, kalau kita bergantung sama Tuhan, yang Tuhan bangun itu pertama akar. Jadi bisa jadi teman-teman bergantung sama Tuhan, tapi malah kelihatannya tidak berhasil. Bisnisnya tidak berbuah. Belum berbuah. Pekerjaanmu tidak kelihatan hasilnya. Pelayanmu tidak dilihat banyak orang. Tapi apakah itu tidak berbuah? Jawabannya sederhana. Berbuah, tapi ke dalam dulu. Dia ngomongin akar. Makanya orang yang bergantung sama Tuhan, seringkali mereka malah penggelam dulu. Seringkali mereka disembunyikan Tuhan. Saya ingat pertama kali saya datang sama Tuhan, lalu menyerahkan hidup sama Tuhan, 2009-2089, itu kayak hidup saya terhilang. Dari peredaran lah. Orang-orang bilang, kemana lu? Ya mungkin karena saya sebagai DJ, bekerja sebagai musisi, jadi ya masih kelihatan lah. Tapi sepertinya saya hilang dari peredaran. Dan bahkan secara finansial, sepertinya tiarap gitu loh. Kayak nukik ke bawah. Tapi sampai satu titik, saya menemukan mata air di situ. Saya menemukan a place of rest. Saya menemukan keteguhan bahwa ini loh, yang namanya mata air. Dan dari situ Tuhan mulai bangun pelan-pelan, Tuhan mulai bangun pelan-pelan, Tuhan mulai bangun, dan sampai akhirnya seperti kayak Tuhan yang memperkenalkan saya ke dunia. Tuhan yang mulai mempromosikan. Kita bilang di 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah hidupmu di tangan Tuhan yang kuat, karena pada waktunya, Dia akan mengangkat engkau. Walaupun teman-teman, ketika saya diangkat Tuhan, saya lupa diri. Akhirnya ketika saya diangkat, saya mulai bergantung dengan pengangkatan Tuhan. Saya mulai bergantung dengan pelayanan. Saya mulai bergantung dengan pencitraan. Saya mulai bergantung dengan diri saya, kemampuan saya. Akhirnya apa? Patah juga. Saya mengalami stres, saya mengalami kecemasan, saya mengalami tabrakan sana-sini. Karena saya lupa diri. Sekali lagi Tuhan ingetin, mau kami terkenal, nggak terkenal, mau kamu dipromosiin, nggak dipromosiin, bergantunglah sama Tuhan. Menempellah sama pokoknya. Bergantung menempel sama pokok. Entah kamu sudah bercabang luar biasa, entah kamu sudah hebat, it's okay. Bergantung sama Tuhan, karena yang menentukan kesehatan sebuah buah adalah kepada siapa kita bergantung dan berharap. Seringkali kita lupa diri ketika Tuhan berkati. Banyak teman-teman saya yang bergantung sama Tuhan. Wah gila. Sampai puasa, berdoa, datang ke rumah, minta dilayani. Eh patut dia naik, dia lupa diri. Akhirnya, bercerai. Akhirnya, terlibat dalam kepolisian. Apakah Tuhan menghukum? Kagak. Bukan Tuhan menghukum. Sederhana, bergantung sama manusia. Ya kamu akan terhukum sendiri. Hatinya menjauh dari Tuhan, langsung seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami kanan-baik. Ini kan firmannya sudah jelas. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah kasih. Konsekuensi, kalau kamu bergantung sama manusia, adalah kecewaan. Keterpurukan. Tapi kalau bergantung sama Tuhan, walaupun kamu akan disembunyikan, sebenarnya Tuhan lagi membangun akar-akarmu dengan kuat. Ketika kamu lagi naik, kita bilang, tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam pandemi. Tidak khawatir walaupun di PHK. Tidak stres walaupun tidak ada uang. Kenapa dia terus berbuah, bahkan daunnya tetap hijau. Amin, teman-teman. Nah, sekarang apa sih bukti konkret orang yang berharap sama Tuhan? Karena banyak orang kan cuma lip service ya. Sugar coating. Iya, saya bergantung sama Tuhan kok. Buktinya apa? Harus ada sebuah hal praktis yang dilakukan dengan jelas. Pertama adalah firman. Bagaimana orang mendengar firman dan melakukan. Kalau saya bergantung sama bos, bos saya mau ngemeng apa, saya akan taat. Karena saya punya pengharapan. Kalau gue taat sama bos, gue pengen bos gue suka sama gue. Gue pengen bos gue promosiin gue. Jadi, kalau teman-teman ingin mendefinisi lu berharap sama siapa, sadar gini, siapa yang lu dengerin, siapa yang lu taatin. Kalau kita taatin Tuhan, berarti kita bergantung sama Tuhan. Kalau kita hari ini tidak taat sama Tuhan, saya berani bilang 100%, kita nggak bergantung sama Tuhan. Tuhan cuma menjadi aksesoris, maaf. Tuhan cuma menjadi aksesoris, jadi kayak gunung kawi. Tuhan, gue mau ini, tolong ngelakuin ini dong. Tapi gue nggak bergantung sama itu. Tuhan cuma menjadi aksesoris, kayak lampu ajaib doang. Tapi kalau kita benar-benar bergantung sama Tuhan, kita pasti akan renungkan firmannya. Kita akan cari Tuhan. Aku ingin menemukan Tuhan. Tuhan, ketika aku baca firman, Tuhan bicara. Aku pengen banget hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Karena hidupku ini milik Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu nggak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi bergantung sama Tuhan, tidak membuat kamu anti-pandemi. Bergantung sama Tuhan, nggak membuat kamu anti-banjir. Hujan juga datang. PHK sangat mungkin. Dikecewakan pasti. Tapi yang pasti adalah gini, rumah itu nggak rubuh. Kamu nggak rubuh. Kamu tetap berdiri tegak, walaupun situasi berubah, orang-orang di sekitarmu berubah, tapi kamu akan tetap sama. Kamu akan tetap berpengharapan, kamu akan tetap bisa mengasihi, kamu akan tetap bisa bersuka cita, walaupun kamu nangis, kamu kecewa, kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami patah hati, tapi kamu akan stabil. Makanya Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kamu bergantung sama Tuhan, kamu akan stabil. Kamu akan terus berubah, tapi berubahnya semakin serupa dengan Kristus. Dan saya berdoa supaya kita semua, teman-teman, di masa pandemi ini, jangan berdoa untuk pandemi selesai. Nggak perlu berdoa begitu. Tuhan, aku berdoa supaya pandemi selesai. Mendingan kita berubah, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan di pandemi ini buat hidup saya. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di pandemi ini. Siapa yang harus saya bantu, apa yang saya lakukan. Karena pandemi boleh datang, boleh pergi, terserah pacar boleh datang, boleh pergi, ya terserah orang boleh nyakitin kita, boleh bahagia kita, terserah itu urusan mereka. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kontrol situasi, kita nggak bisa kontrol orang. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita nggak stabil, cuma satu. Bergantung sama orang. Kenapa kamu happy? Eh, suamiku baik, suamiku hari ini beliin aku belanjaan, istriku hari ini beresin rumah. Terus kalau istri nggak beresin rumah, stres. Kalau suami nggak beliin tas, kalau suami nggak sayang sama kamu, kamu stres. Jadi kayaknya gini, kamu nikah karena suamimu baik. Pertanyaannya kalau suamimu berubah, masih mau nikah sama dia nggak? Kalau nggak, berarti kita membangun pernikahan dengan salah. Bergantungnya karena suami baik, suami rohani, suami setia. Guys, people change every day. Manusia bisa berubah setiap waktu. Yang bisa kamu pastikan nggak berubah, cuma dirimu sendiri. Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan, supaya orang tua kita berubah, suami berubah, istri berubah, anak berubah, keadaan berubah, bos berubah, perusahaan berubah, ekonomi berubah, bangsa berubah. You will stay the same. Kamu akan menjadi tetap powerful, full of love, full of grace, full of truth, full of wisdom. Why? Karena kita connected to the source, karena kita bergantung sama Tuhan. Banjir boleh datang, bahkan melanda rumah, tapi rumah nggak pernah rubuh, karena didirikan di atas batu. Amin, teman-teman. Tapi berbeda, kalau kita mendengar perkataan Tuhan, tetapi nggak melakukan. Sama seperti hari ini, saya menjadi perpanjangan lidah Tuhan untuk membagikan firman Tuhan. Semua dengar. Saya yakin speaker sejelek apapun, teman-teman bisa dengar. Masalahnya, kita melakukan atau enggak. Karena kalau kita mendengar firman, dan melakukan, dan tidak melakukan, atau melakukan apa yang kita suka saja. Oh, firman ini pasti buat gue. Gue mau lakuin deh. Oh, tapi mengampuni. Oh, ini bukan buat gue nih. Gue kan berat. Gue kan broken home. Kalau broken home, berarti ada lisensi lah untuk nggak mengampuni. Karena kan gue lahir tanpa ayah. No, firman Tuhan dilakukan buat semua orang. Kita melakukan firman Tuhan, memang nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan firman. Ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubulah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita lihat dari dua rumah ini, dua orang ini, dua-duanya sama-sama membangun. Dua-duanya sama-sama bangun rumah. Dua-duanya sama-sama kena hujan, kena banjir, dan bahkan banjir melanda rumah itu. Dua-dua orang ini di gereja yang sama, dengar khutbah yang sama, ngalamin pandemi yang sama, tapi outcome-nya bisa beda. Kenapa? Karena yang satu, membangun di atas dasar batu, dia mendengar dan melakukan firman dengan setia. Setia artinya gini, sekali-kali gagal, tapi dia tetap terus melakukannya. Sulit, tapi dia terus bekerja, mengandalkan Tuhan. Untuk melakukannya. Karena teman-teman, mustahil melakukan firman Tuhan, tanpa Tuhan. Mustahil melakukan kehendak Tuhan, tanpa Tuhan. Karena semua, sholah gracia, sholah Kristus. Semua karena anugerahnya, semua karena Kristus. Dialah yang mengerjakan baik keinginan, maupun kemauan. Dia yang telah memulai, dia juga akan mengakhirinya. Dia ala yang setia. Dia yang akan memelihara tubuh, jiwa, roh kita terpilih sempurna. Jadi itu semua Tuhan. Semua Tuhan. Jadi justru ini harus membuat kita tenang. Karena semua Tuhan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, Dia yang kasih hati yang baru, Dia yang tuntun kita, Dia yang tegur kita, Dia yang poles kita, Dia yang arahkan kita, Dia yang hentikan kita, Dia yang istirahatkan kita, Dia yang angkat kita, Dia yang turunkan kita, Dia yang belok kita. Semua Tuhan. Dan Tuhan punya rencana gini, Semua rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, Ada rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan pengharapan, Bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mau bergantung sama Tuhan aja, Mau dibelokin ke kiri, Mau dibelokin ke kanan, Mau sakit, Mau sembuh, Bahkan mau mati sekalipun, Tuhan akan menggenapi rencananya di hidup kita, Karena hidup ini bukan tentang hidup atau mati. Hidup ini bukan tentang nikah, Nggak nikah. Hidup ini tentang berjalan bersama dengan Tuhan, Dan melaksanakan kendak Tuhan. Saya berdoa supaya kita bisa seperti orang-orang yang dibangun di atas rumah. Dan kita mendengar dan melakukannya. Dan melakukannya, Nggak pilih-pilih. Semua yang Tuhan perindahkan itu kita lakukan. Nah teman-teman, Kalau ngomongin percaya, Iblis juga percaya loh. Engkau percaya bahwa hanya ada satu alas aja, Itu baik. Tapi setan pun percaya. Bahkan setan lebih percaya Tuhan daripada kita, teman-teman. Setan ketemu Yesus langsung nunduk. Bayangin loh. Yesus nggak mati buat setan. Yesus nggak menebus setan. Tapi setan tahu caranya menyembah. Dia tahu caranya nunduk. Tapi manusia udah ditebus. Mereka masih menganggap kayaknya pengorbanan Yesus biasa aja. Setan itu percaya. Saya bilang memang setan adalah false worshiper. Itu kenapa dia dibuang. Tapi ketika dia di dunia pun, Dia memahami banget bahwa Tuhan itu saking segitu mulianya. Sampai dia tuh takut gentar. Ayah anak Daud, mau ngapain kamu ke sini? Sampai dia submit, dia tunduk. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya bahwa hanya ada Allah, Satu saja. Setan pun percaya. Bahkan mereka gemetar. Hari ini kita harus belajar menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya ada Allah saja. Tapi juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan percaya bahwa firmannya yang dia perintahkan itu baik buat kita. Dan baik untuk kita melaksanakan kehendaknya. Aku mau tutup dengan cerita ini. Ini ayatnya salah ya. Memang di Yohanes 11, tapi yang di 40 itu yang di bawah. Boleh buka nanti di Yohanes 11 ya. Coba saya buka sebentar. Di Yohanes 11 ini cerita tentang Maria dan Marta ingin mengundang Yesus untuk menyembuhkan, membangkitkan Lazarus. Kalau teman-teman lihat, hari itu Yesus sedang di sebuah kota. Dan kita tahu bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Ketika Lazarus lagi sakit di ayat 7. Tetapi sudah itu berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Y2, Judea. Murid-murid itu berkata, Rabi baru-baru ini sebentar. Oke, jadi ketika Yesus di sebuah kota, lalu seseorang mengatakan bahwa, ayo datang dong, ini Lazarus sudah sakit nih. Lazarus sudah sakit, sakit keras. Lalu di situ Yesus seperti menolak. Yesus seperti menolak untuk datang. Dia bilang nanti, 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 nanti. Enggak kok dia enggak akan mati. Tapi kenyataannya, Lazarus mati. Bahkan ada satu ayat mengatakan, belum tiba waktuku. Bayangin, sudah jelas, Lazarus lagi sakit. Tapi Yesus bilang, enggak, belum tiba waktuku. Nah, satu waktu akhirnya Yesus menunda beberapa hari, sampai akhirnya Yesus datang juga. Jadi dari waktu Yesus diminta datang, Yesus ada tinggal dua hari lagi di kota tersebut. Sampai total akhirnya empat hari sudah Lazarus mati. Nah, yang menarik ketika Yesus datang, di situ Maria bilang gini, Guru, kalau saja engkau datang sebelumnya, ini Lazarus harusnya enggak bakal mati. Dia bilang seperti itu. Harusnya engkau datang. Tapi tahu enggak jawaban Yesus menarik banget. Yesus malah bilang gini, syukur aku enggak datang pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Baru dia bilang, mari kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, yang menarik gini, waktu Yesus bilang, telah tiba waktuku sekarang untuk datang. Ternyata Yesus menunda dengan sengaja. Memang dia menunda sampai Lazarus mati. Kenapa? Karena menurut beberapa teks orang-orang Yahudi, judaizm mungkin ya, dia mempercayai kalau orang mati tiga hari, arwahnya itu masih ada. Sehingga kalau orang itu mati tiga hari dan bangkit, mereka masih menganggap, oh ini namanya mati suri. Mungkin seperti itu. Tapi Yesus bilang, telah tiba waktuku. Kapan waktunya? Waktu yang mustahil. Waktu yang benar-benar mustahil manusia mengandalkan kemungkinan-kemungkinan, mengandalkan manusia, mengandalkan kemampuan, dan sebagainya. Baru dia bilang, telah tiba waktuku. Ketika Maria bilang, kenapa kau nggak hadir? Yesus bilang, justru bagus aku nggak hadir. Saudara, kira-kira kalau ada hamba Tuhan begini, kamu kecewa nggak sih? Kenapa kamu nggak datang pendeta? Bagus aku nggak datang. Memang supaya orang tuamu mati. Waduh, saudara, ini kita bilang pendeta sesat ini. Tetapi lihat, Yesus bilang, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi, Tuhan senang banget untuk mengizinkan hal terjadi, tidak menjawab doa sesuai maunya kita, menunda pengharapan-pengharapan yang kita harapkan, supaya kita belajar percaya. Bayangin, Lasarus diizinin mati. Jadi, kalau hari ini ada keadaan pekerjaan yang mati, bisnis mati, apapun yang lagi mati, jangan-jangan memang ini rencana Tuhan. Supaya kita belajar percaya. Akhirnya Lasarus dibangkitin, dan di ayat 40 bilang gini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi, saya percaya hari ini, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan pengen banget kita mengalami berkatnya. Yohannes 12 ayat 32 bilang, It is the father good pleasure to give you the kingdom. Jadi, membawa kenikmatan tersendiri buat Bapak, supaya kita bisa mengalami kerajaan. Makanya 2 Petrus 3 ayat 9 kalau nggak salah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya seperti banyak orang bilang. Tapi dia bersabar terhadap kamu, karena apa yang dia hendaki adalah kita berbalik dan bertobat. Jadi, Tuhan nggak pernah lalai menepati janji. Manusia yang lalai, teman-teman, menepati janji. Justru Tuhan bersabar sama kamu. Tuhan bersabar sama kita. Ketika kita bilang, Tuhan, aku sudah sabar, Tuhan. Aku sudah setia. Tuhan bilang, justru gue yang sabar. Sengaja aku udah nggak tahan pengen berkatin kamu, tapi waktunya belum tepat. Kamu belum bergantung sepenuhnya. Kamu masih mengandalkan se-A, B, C. Kamu mengandalkan Tuhan cuma sebagian. Mengandalkan pekerjaan, mengandalkan keluarga sama Tuhan. Penyakit, kesembuhan sama Tuhan. Tapi bisnis nggak bergantung sama Tuhan. Yang ini mah pakai cara gue, Tuhan. Kalau pakai cara lu, susah. Caranya Tuhan pengennya untung yang kecil, memberkati banyak orang. Harus janji yang benar, yang lurus. Bergantung sama Tuhan itu semuanya, sepenuhnya. Kalau pengen dapetin berkat yang full, bergantungnya full. Kalau setengah hati sama Tuhan, rasanya setengah mati. Makanya jangan setengah-setengah sama Tuhan. Rasanya setengah mati. Banyak orang yang jadinya kecewa sama Tuhan, karena bukan Tuhan yang nggak sepenuh hati. Kitanya setengah hati. Atau seperempat hati. Seperlapan hati. Ada sisa yang lu sisain. Semua bergantung sama Tuhan. Tapi soal pacaran, soal kekudusan, sorry dah Tuhan, yang ini buat gue deh. Kan lumayan cem-ceman enak. Yah, kemuliaan bagi dua lah Tuhan. Bagimu dan bagiku. Makanya rasanya setengah mati. Aku berdoa teman-teman semua di sini, yuk mari kita bergantung sama Tuhan, karena dia layak dipercaya, dan yang kita akan alami, pasti luar biasa banget. Yuk teman-teman kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya bahwa Tuhan itu layak diandalkan. Bahkan bukan hanya layak diandalkan, tapi layak dipuji dan disembah. Tuhan itu layak mendapatkan keseluruhan dari hidup kami. Tuhan kami berdoa biar hari ini kami nggak terjebak dalam PHP atau peberi pengharapan palsu, yaitu manusia dan keadaan, situasi, pekerjaan, atau bahkan diri kami sendiri. Tapi kami mau menemukan pengharapan yang pasti, yaitu Yesus dan firmannya. Ajar kami untuk mendengar dan juga melakukan, supaya betul-betul nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Abad terima kasih berkati firmanmu, biar roh kudus yang mematrakan di hati kami, menuntun kami, menemukan seluruh kebenaran, mengajarkan kami, melakukan, menegur kami ketika kami salah melakukannya. Abad terima kasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Dalam namamu saja Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita katakan. Amin, amin. Adesio semua. Terima kasih telah menonton!